ketemu lagi bersama kemang desa handmade craft nah jadi hari ini nih lagi bikin bunga bukan bunga sih ya daun-daunan gitu yang lagi ngetrend padahal sih sudah banyak yang buat baru sayang yang buat berhubung pesanannya baru ada soalnya kan bikin sesuai pesanan aja kalau tidak ada pesanan enggak buat rugi dong kalau di rumah jadi kontennya kan enggak rugi karena bunganya juga laku nah hari ini lagi bikin Monstera Obligua itu bahasa kerennya untuk bahasa kampungnya adalah janda bolong kenapa dia janda bolong karena di bulung-bulung kali enggak ngerti nah yang pertama-tama ini kita siapkan dulu kreseknya untuk kresek hijaunya satu lembar kemudian untuk kresek hitamnya cukup satu lembar saja tidak usah terlalu banyak karena apa kalau terlalu banyak hitamnya nanti akan cenderung lebih gelap nah ini untuk kresek hijaunya saya menggunakan hijau yang terang bahkan seperti hijau stabilo gitu ya jadi tidak masalah terang sekali tapi karena dipadukan dengan yang hitam itu tidak menjadi masalah nah soalnya banyak yang bertanya nih eh kreseknya hijau terang bagaimana itu tidak apa-apa karena ini dibadukan dengan warna hitam nah setelah itu kita rapikan dulu bagian pinggirnya kemudian ini sebetulnya kalau saya tanpa ukuran ya cuma saya kira-kira aja saya enggak pernah pakai ukuran hitung betul-betul nah ini saya ukurkan lah kira-kira 10 x 17 gitu nah sebetulnya kalau bikin-bikin enggak perlu sih harus sesuai dengan ukuran sesuai hati aja Cie sesuai hati nah kemudian kita bakar dulu di bagian belakangnya seperti ini seperti biasa kita membuat daunnya nanti yang bedanya itu karena ada bolong-bolongnya nah ini nanti akan saya kasih tutorialnya biar lubangnya atau bolongnya itu lebih natural jadi tidak langsung mentang-mentang janda bolong kemudian bolongnya setiap daunnya dibolongin semua dan bentuk lubangnya sama semua itu tidak Nah untuk lebih natural dan sama dengan aslinya ini sudah kita bakar seperti daun nah ini tinggal kita beri lubangnya jangan semua diberi lubang jadi seperti yang aslinya misalkan satu kita buat lubang yang besar kemudian ada lagi lubang yang kecil juga jadi jangan lubang begitu semua karena apa jadi kelihatan kesannya itu enggak natural atau tidak mirip dengan aslinya nah kuncinya sebetulnya disitu nah ini saya buatnya seperti ini dan satu daun dengan daun yang lainnya itu juga lubangnya beda-beda karena apa yang aslinya juga beda-beda enggak mungkin dong satu daun tuh sama semua lubangnya kan karena apa ada yang sudah bolong ada yang belum juga jadi itu tips kalau membuat janda bolong lebih natural lagi nah ini bisa kita lihat lah ini saya kasih contohnya lubangnya pun ada yang besar ada yang kecil kemudian ada di dekat lubang yang besar itu ada yang kecil atau dia lubangnya ada dua nah seperti ini ya ini lebih manis kelihatannya nah kemudian ini akan kita siapkan kawatnya ini agak lama karena saya belum nyari kawatnya kayaknya nih rupa di edit tak apa sih nah dah ketemu dah kawatnya kemudian ini kita beri lem seperti biasa untuk membuat daunnya nah tinggal kita kasih di tengah-tengah daunnya setelah itu nanti kita akan lilit seperti biasanya selamat menikmati nah jadi hasilnya seperti ini ya nah ini bisa kita lihat satu daun dan yang lainnya itu berbeda-beda lubangnya nah kemudian ini dengan ukuran yang sama dengan yang tadi ini akan membuat seperti daun yang masih kuncuk ya pokoknya di ujungnya yang masih menggulung gitu lah kan biar kelihatan seperti aslinya jadi kelihatan natural nah jadi tinggal kita lem lagi di tengahnya kemudian kita gulung daunnya ini gampang selamat menikmati 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 nah untuk cara merangkainya ini saya tambahkan tusuk sate di bagian tengahnya kalau tidak ada tusuk sate ya sudah cari bambu aja lah potong-potong sendiri gitu ya kalau saya malas sih suruh nyari nah ini yang praktik saja pakai tusuk sate kemudian kita akan rangkai seperti ini kita bikin ya ada ada yang tinggi ada yang rendah nah kita rangkai semua selamat menikmati nah setelah itu kita siapkan kawatnya yang agak panjang karena ini aslinya itu memang menjalar ya untuk janda bolong tuh jadi nah ini yang kuncup ikut kuncup sih daun yang menggulung tadi tuh kita taruh di ujungnya nah untuk panjang kawatnya itu terserah aja sebetulnya tergantung kalian mau panjangnya seberapa dan banyaknya daun itu berapa kalau bikin janda polong mah gampang banyak-banyak begitu tidak masalah kemudian kita akan susun daunnya seperti ini jangan lupa dililit dan kuat diberi lem lagi kita susun sampai habis selamat menikmati 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 nah selanjutnya ini kita akan rangkaian untuk yang tadi ini kita buat dua yang seperti ini kemudian kita rangkaikan jadi satu nah jadi kelihatan ribun nah ini masih ada sisa daun yang belum dipasang itu akan kita pasang sambil kita lilit ini lagi jadi biar kelihatan rimbun gitu ya di potnya sama seperti kayak yang aslinya gitu jadi kelihatan banyak kayak ada anak-anaknya gitu selamat menikmati dan inilah hasilnya selamat mencoba sampai ketemu di video yang selanjutnya salam kreativitas tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati